We're back again on Entertainment News. Dev, tadi pas lagi kongbre kamu ngomongin berat badan aku. Sensitif lho, Dev. Karena umumnya perempuan itu pasti sensitif kalau ngomongin berat badan. Iya, tapi kami di Redistini justru akan bicara soal berat badannya lho. Buka-bukaan, let's find out. Masalah berat badan yang berlebih pas kamu lahirkan adalah masalah yang sangat mengganggu. Terlebih lagi bagi seorang selebritis yang dituntut untuk tampil dengan berat badan yang ideal. Tidak sedikit dari mereka mengalami kesulitan untuk menanggulangi masalah ini. Bagi kami di Redistini, menurutkan berat badan pas kamu lahirkan tidak terlalu sulit. Ia hanya perlu melakukan cara-cara yang sehat tanpa harus menggunakan cara instan untuk menurunkan berat badannya pas kamu lahirkan. Jadi memang ada bedanya nih anak pertama sama yang kedua. Yang pertama saya nggak terlalu buru-buru untuk nurunin berat badan. Artinya biarinlah turun dengan sendirinya. Waktu itu sih sekitar 6 bulan udah hampir kembali normal. Anak kedua karena memang nggak bisa terlalu lama nih liburnya, otomatis waktu itu belum 40 hari saya udah harus kerja lagi. Tapi selebihnya saya waktu itu jalanin program, memang ada program pola makan dan juga program olahraga. Itu dijalanin sekitar 2-3 bulan. Ternyata memang sebelum porsi itu selesai, saya udah turun gitu. Artinya dari target yang saya tentuin lebih cepat nih karena mungkin udah kembali kerja. Jadi waktu itu 75 berat saya kan biasanya 50, jadi naik sekitar 25 kilo ya. Pada saat udah melahirkan itu sih sekitar sisanya berapa lagi ya? 70-an deh, 70-an gitu untuk nurunin, mencapai. Jadi biasanya saya nggak pengen balik 50 biasanya. Saya pengennya 55 deh gitu, jadi jangan terlalu kurus-kurus juga gitu. Dan selain olahraga, sebenarnya olahraga cuma biar kitanya nggak gelambir. Kalau perempuan itu kan penting ya, daripada tau-tau harus denger kanan-kiri, yaudah tamitak aja tuh apa. Nggak gitu, saya pengennya tetap alami karena memang saya udah terbiasa olahraga. Cepat biasanya sih baliknya, mungkin karena memang udah biasa aja. Sama sekali enggak. Cuma ngatur pola makan, iya, penting sih. Artinya apa yang saya makan hari itu, terus misalnya porsi sayuran, daging merah, itu hal-hal itu yang dikombinasikan. Kalau saya sih karena memang bersyukur, turunannya memang bukan turunannya besar gitu ya. Jadi memang tiap hamil saya naiknya 20 kilo lebih. Cuma yang pertama, yang penting sehat. Cara menjaga kesehatannya lebih ke arah porsi tidur, pola makan. Jadi saya nggak diet, saya bukan tipe perempuan yang, aduh nggak deh, saya harus batasin nih porsi makannya harus dikurangin. Nggak, justru saya sering makan tapi mungkin nggak terlalu banyak gitu. Jadi memang sering yang ngemil, yang makan besar, tapi bisa 2 jam sekali. Jadi nggak terus yang sehari itu cuma 3 kali makannya, nggak begitu. Selebihnya mungkin kalau berat badan itu bonus, akhirnya turun-turun sendiri. Tuh Mar, denger kan, kalau misalnya makanannya sudah dijaga dengan baik, apalagi pola olahraganya jalan dengan sebagaimana mestinya, pasti berat badannya akan turun. Nggak kurus tapi ideal, ideal kan Dem? Pengen banget dibilang ideal, tapi itu ya maksudnya ada pola makan yang diatur. Mungkin ada yang diet juga ya, tapi kan seperti tadi kita udah bicara kalau misalnya diet itu dibagi 3. Ada diet yang menurunkan berat badan, ada yang mencegah penyakit maupun menyembuhkan penyakit. Dikurang-kurangin misalnya yang kolesterol atau yang nggak boleh daging, nggak boleh apa. Nah itu, jadi mungkin itu bisa diseimbangkan juga tapi dengan olahraga.